Ya Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjenpol Agung Budi Marioto sidak harga ke sejumlah pasar di kota Bandung. Hasil sidak tersebut, tim Satgas Pangan menyatakan sejumlah harga kebutuhan pokok Jelang Natal dan Tahun Baru relatif aman dan tidak ada kenaikan yang signifikan. Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru, kerap dibarengi dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran. Hal tersebut mendapat perhatian serius dari tim Satgas Pangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kamis pagi, tim gabungan Satgas Pangan Jawa Barat yang dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjenpol Agung Budi Marioto dan Pangdam Tiga Siliwangi Maijen TNI Tris Wandono sidak harga ke sejumlah pasar tradisional dan modern di kota Bandung. Salah satunya di pasar Kosambi. Dari hasil sidak tersebut, Kapolda Jabar Irjenpol Agung Budi Marioto menyatakan, dua pekan Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar relatif aman dan tidak ada kenaikan yang signifikan. Kenaikan hanya terjadi pada harga telur sebesar Rp. 1.000 dari normal, sedangkan harga kebutuhan pokok lainnya aman. Bahkan beras dari harga termahal yakni Rp. 12.800, kini di pasaran dijual Rp. 12.000 per kilogram. Selain harga, tim Satgas Pangan pun mengecek tingkat kesehatan, terutama pada ayam dan makanan lainnya yang hasilnya aman dan layak untuk dikonsumsi. Tidak ada kenaikan yang signifikan, antara lain tadi telur ya, telur itu naik Rp. 1.000. Nah ini kita tentunya tim Satgas Pangan akan menelusuri dari distributornya, tetap monitor sampai dengan pelaksanaan nanti libur Natal dan Tahun Baru. Kalau memang itu karena mekanisme pasar, maka fine aja tidak masalah. Tapi kalau ada indikasi manipulasi, monopoli, maka kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok ini pun akan terus dilakukan tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat hingga hari Natal dan Tahun Baru. Nywana Kurniawan, Bandung TV